Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Nah, mungkin ada yang bertanya Kenapa saya lama tidak upload video Tentang budidaya ikan Terutama untuk ikan papuyuh Atau ikan betok Nah, ini adalah lokasi terkini Lokasi terkini Budidaya ikan papuyuh Sistem minapadi Yang gagal Ya, kenapa gagalnya? Ini adalah karena bencana alam yang Tidak kita prediksi sebelumnya Bencana alam yang kita maksud adalah Banjir sangat besar Yang melanda hampir seluruh kabupaten Yang ada di daerah saya, Kalimantan Selatan Jadi ada 13 kabupaten Itu hampir seluruhnya terkena dampak banjir Yang sangat besar Sehingga ini menjadi Bencana nasional dan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi juga Ada berkunjung ke Ke Kalimantan Selatan Ke Kalimantan Selatan Nah, ini adalah Olam milik saya Budidaya ikan betok atau ikan papuyuh Dengan Dengan sistem minap padi Tapi kemudian Seperti yang saya katakan tadi Terkena banjir besar Di tempat ini Hampir 1,5 meter tinggi air Sehingga Ya, bisa dipastikan Banyak ikan lepas Dari Habitatnya Nah, namun yang terpenting adalah Bagaimana menyikapi setelah kita Menerima kegagalan-kegagalan Seperti ini Itu yang terpenting Pada Kamis malam Warga di sejumlah desa Nekat naik ke atas atap rumah Untuk menyelamatkan diri Dari terjangan banjir Yang turun dengan cepat Dari pegunungan Meratus Hingga Jumat siang Kecamatan Barabai Yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dilaporkan terisolasi Ratusan warga di sejumlah desa Harus dievakuasi oleh sejumlah relawan Ke lokasi yang lebih aman Kondisi yang sama juga terlihat Di kawasan Simpang 4 Mualimin Barabai Kondisi air yang cukup tinggi Membuat aktivitas warga lumpuh Meski kerap terjadi Banjir yang melandang Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kali ini merupakan yang terparah Muhammad Lutfi Dar Banjir di Kalimantan Selatan ini Tentunya sudah merendam Pertama kawasan Tempatnya ada 12 kabupaten kota Di Kalimantan Selatan ini Yang terendam Akibat curah hujan Di Kalimantan Selatan Yang terakhir ini cukup tinggi Tiga kabupaten Di antaranya yang terendam Ketika kita mengalami Sebuah kegagalan Maka Kita harus Segera Kembali bangkit Untuk bagaimana Mengevaluasi Dan menata ulang Apa-apa yang telah Kita rencanakan Seperti Semula Penampungan sementara Ya Ini Bekas Kolam ikan Papuyu Atau ikan betok Yang Terkena banjir Dan Setelah beberapa waktu Ini Mulai suruh dan mengering Ternyata yang banyak Adalah ikan Nilah Banyak sekali Ikan nila disini Dan Rata-rata Sudah Mulai besar 200 sampai 300 gram Oke Nah Kita coba memberi makan Ya Nah itu gerakan-gerakan Dari ikan nila Ciri khas ikan nila Besar-besar sekali Dan ini sebenarnya sudah Siap panen Nah yang kolam Atau petakan paling atas Tadi kita coba kuras Dan sudah kita panen Ya rata-rata beratnya Antara 200 sampai 300 gram Nah Papuyuk Sisa-sisa papuyuk Nah Haruman Ada juga Haruman Haruannya Ya Kita melihara pepuyuk Tapi dapatnya Nilah Ya Nilawati Dapatnya nilawati Kita akan coba timbang Ikan nila Di kolam Ikan papuyuk Jadi melihara ikan papuyuk Dapatnya malah nila Nanti yang paling kecil Sama yang paling besar Oh Kita ambil rata-ratanya Nah Lepas Tiga on Tiga on ya mas Oke Kita Cari yang lain lagi Yang besar dulu Ini Sawas Sawas Nah Ini berapa Ini Susat Pajam lagi Tup Oke Tenang Tiga on Setengah Ya Tiga on Setengah Berarti ini Rata-rata Satu kilonya Sekitar empat ekor Empat ekor lebih Empat ekor Ya Saat Ini Berapa ini Ini yang paling kecil Anaknya Anaknya Hampir dua on Hampir dua on Ini Ini Jarang dimakan Dua on Ini dua on pas Isi lima Berarti sekilonya Sekilonya Antara Isi Empat Sampai Lima Oke Cukup ya Tepuk Tepuk Tepuk